Sorotan lainnya, polisi menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan pilekstasi jaringan Malaysia di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi menyita lebih dari 34 kg sabu dan ribuan butir pilekstasi. Pengukapan jaringan ini berawal dari penangkapan satu orang tersangka di Tangerang Selatan. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga total sabu yang disita lebih dari 34 kg dan ribuan pilekstasi senilai 50 miliar rupiah. Menurut rencana, narkoba ini akan diedarkan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pada malam pergantian tahun. Ini merupakan, setelah ditelusuri, merupakan jaringan daripada Malaysia, kemudian Medan, Tanjung Balai, Jakarta, dan Tangerang. Perlu diketahui bahwa jika diakumulasi dalam rupiah untuk barang bukti yang diamankan, yaitu kurang lebih 34,5 kg ini setara dengan harga 50 miliar rupiah. Sementara itu, Polda Riau memusnahkan 91 kg sabu dan 25 kg ganca kering dari 19 tersangka peredaran narkoba jaringan internasional. Pemusnahan juga sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan barang bukti dan peredaran narkotika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.